Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, dimana saja kabarnya ia berada. Kemanapun Yesus pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya. Supaya mereka diperkenankan, hanya menjamah jumbah-jumbahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudari-saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, selamat pagi. Hari ini menjadi hari yang istimewa bagi kita, terlebih bagi saudari-saudara kita yang sedang sakit dan juga bagi para lansia. Karena baru tahun ini kita mengadakan secara khusus perayaan Eka Risti Kudus memperingati Hari Orang Sakit Sedunia yang ke-27. Perayaan Hari Orang Sakit Sedunia ini pertama-tama dilakukan pada saat Bapak Paus kita, Paus Yohanes Paulus yang ke-2 setelah difonis sakit Parkinson. Maka kemudian tahun berikutnya beliau menjadikan peringatan Santa Maria Lourdes menjadi peringatan Hari Orang Sakit Sedunia. Hari ini di gereja atau secara gereja secara umum memperingati secara fakultatif Santa Maria Lourdes. Banyak orang berkunjung ke Lourdes untuk kemudian memohon Rahmat Bunda Maria dan juga banyak yang disembuhkan olehnya. Maka Bapak Paus Yohanes Paulus ke-2 menjadikan itu sebagai tonggak untuk menjadikan sebagai peringatan Hari Orang Sakit Sedunia. Dan tahun ini adalah tahun yang ke-27. Para saudari dan saudara yang terkasih nanti kita juga akan bersama-sama menerimakan pengurapan orang sakit bagi saudari-saudara kita yang sakit dan juga bagi para lansia yang berkenan menerimanya. Mengapa saya katakan yang berkenan menerimanya? Karena pengurapan orang sakit baru bermanfaat kalau si penerima juga meyakini bahwa itu menjadi sakramen kekuatan iman. Setiap sakramen yang kita terima berpengaruh atau terpengaruh juga oleh bagaimana sikap si penerima atau bagaimana iman kepercayaan kita menerima sakramen-sakramen itu. Dan pengurapan orang sakit pertama-tama menjadi sakramen kekuatan iman. Bagi mereka yang sakit, moga-moga lalu kemudian diberikan rahmat kekuatan untuk berjuang melawan sakitnya. Tetapi juga terlebih mempersatukan pencobaan sakitnya bersama dengan salib Kristus yang tergantung di salib atau Kristus yang tergantung di salib. Para saudari dan saudara yang terkasih, Bapak Paus Franciscus dalam sambutannya atau dalam renungannya tentang hari orang sakit sedunia, mengapresiasi dengan sungguh bahwa melayani orang-orang sakit adalah sebuah karunia, sebuah anugerah. Dalam tema, dalam sambutannya atau dalam renungan hari orang sakit sedunia, menyambut hari orang sakit sedunia, Bapak Paus kita mengambil tema, kamu sudah menerima dengan cuma-cuma, maka kamu juga harus memberikan dengan cuma-cuma. Kita mendapatkan anugerah besar, anugerah yang banyak dari Tuhan, maka kemudian kita juga harus kembali membagikan anugerah itu kepada yang lain. Terlebih dalam hal ini, bagaimana kita memperhatikan merawat orang-orang yang sakit, yang membutuhkan pertolongan kita. Bapak Paus sangat mengapresiasi siapapun atau para relawan yang juga dengan sukarela melayani orang-orang sakit. Tahun ini, perayaan orang sakit sedunia dirayakan di India untuk sekaligus mengenang Santa Teresa atau yang sering kita kenal Bunda Teresa yang juga melayani orang-orang sakit sepanjang hidupnya. Bahkan cita-cita Ibu Teresa adalah bagaimana menjadikan orang yang sakit, yang tidak berdaya itu merasa dikasihi sampai akhir hidupnya. Dan semangat itu juga lah yang harus menjadi semangat bagi kita, terlebih bagi saudari-saudara, bagi kita semua yang sering mendampingi atau melayani orang sakit. Mungkin bagi kita sekalian yang masih sehat, kadang berhadapan dengan orang sakit, kadang juga tidak sabar barangkali. Meskipun itu ibu kita sendiri, bapak kita sendiri, orang tua kita sendiri atau saudari-saudara kita, kalau sudah yang namanya berhadapan dengan orang sakit, kadang kita juga tidak sabar. Karena yang namanya orang sakit, kadang juga agak rewel, kadang begitu juga. Mungkin kita mengatakan sudah sakit, rewel lagi. Tetapi hari ini, paus kita mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita diberi kesempatan untuk merawat orang-orang yang sedang sakit, maka itu adalah karunia. Orang yang boleh merawat orang-orang sakit, dia dikaruniai oleh Tuhan rahmat kesabaran, rahmat kasih. Maka sebetulnya dari kita sekalian, mestinya juga muncul rahmat-rahmat kasih bagi saudari-saudara kita, terlebih yang sakit dan yang lansia. Maka hari ini menjadi hari istimewa, karena kita sekalian berkumpul di tempat ini. Para lansia dan juga saudari-saudara kita yang sakit, tetapi juga bagi kita yang mengantarkan mereka. Mungkin kita selama ini juga kurang perhatian dengan mereka. Ketika saya mengatakan kita mengadakan perayaan orang sakit, peringatan orang sakit sedunia, saya ingat bahwa di parogi kita sebelum-sebelumnya tidak pernah ada perayaan ini. Pengurapan orang sakit biasanya diberikan pada misalansia setelah pascah, padahal ada hari yang istimewa yang dikhususkan untuk berdoa bagi orang-orang yang sedang sakit. Dan mungkin masih banyak di sekitar kita atau masih ada orang-orang lain di sekitar kita yang sakit dan hari ini tidak sempat bersama dengan kita. Maka kita juga berdoa untuk mereka. Dalam bacaan Injil hari ini, para saudari dan saudara yang terkasih, peristiwa penyembuhan terjadi dengan sangat sederhana. Menjamah jumbay-jubahnya saja orang-orang yang sakit sembuh oleh Tuhan. Tetapi bukan hanya sekedar menjamah jumbay-jubahnya, saya yakin bahwa mereka orang-orang sakit yang dibawa kepada Yesus, atau mereka yang membawa orang-orang sakit datang kepada Yesus, mereka pasti mengimani, meyakini bahwa Yesus mampu melakukan segala yang baik untuk mereka. Bahwa Yesus mampu memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan berkat kepada mereka yang sakit. Maka meskipun hanya sekedar menjamah jumbay-jubahnya, mereka merasakan berkat dari Allah. Maka saya yakin juga hari ini bagi kita sekalian, bahwa kita yang hadir di sini juga meyakini bahwa Allah Tuhan kita bisa melakukan yang baik untuk kita. Memberikan kekuatan kepada saudari-saudara kita yang sakit, dan kita juga berharap bahwa kekuatan dari Allah itu sendiri yang juga memampukan kita untuk bersyukur atas rahmat sakit yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Menjadi orang sakit atau ketika kita sedang sakit, kadang kita tidak sabar, bahkan tidak jarang kita lalu kemudian menyalahkan Tuhan. Tuhan, saya kok sekarang diberi sakit seperti ini. Lalu yang dikatakan apa? Dosa saya apa, Tuhan? Yang sering kita katakan seperti itu. Apakah dosa saya ini terlalu besar sehingga engkau memberikan pencobaan seperti ini kepada saya? Itu yang sering kita katakan. Tetapi benar bahwa peringatan hari orang sakit sedunia juga memberikan peringatan kepada kita atau mengingatkan kita agar kita semakin menyadari kelemahan, kekurangan, dan dosa kita. Tetapi bahwa Tuhan senantiasa memberikan berkatnya untuk kita, meskipun kita ini sering lalai, meskipun kita ini sering berdosa, tetapi Tuhan selalu memberikan rahmatnya untuk kita. Para saudari dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama dengan orang-orang sakit yang lain di seluruh dunia. Kita juga memohon berkat Tuhan untuk saudari-saudara kita yang sakit, dan juga para lansia, agar rahmat kasih Allah senantiasa dirasakan oleh Anda sekalian, oleh kita semua. Dan agar rahmat kasih Allah kebaikan Tuhan juga senantiasa boleh kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga mohon berkat Tuhan bagi kita semua yang masih sehat, agar kita juga dianugerai rahmat kesabaran, rahmat kasih, untuk senantiasa menemani, menjaga, merawat saudari-saudara kita yang sedang sakit. Berkat Tuhan senantiasa melimpah atas kita sekalian. Amin. Tuhan senantiasa melimpah atas kita sekalian. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton